Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pemirsa Bebos Online Kembali lagi di program Tribun Seri Suara Rakyat Bersama saya, Jurnalis Banjar Mesin Pos, Dodi Hari ini seperti biasa di program Tribun Seri Suara Rakyat Kita akan bahas terkait politik dan kepemiluan Nah, untuk hari ini kita sudah punya tema khusus Pemirsa Yaitu Selebgram Politik dan Medsos Nah, untuk membahas tema hari ini Kita sudah kedatangan dua narasumber Ini satu di studio dan satu lagi terhubung melalui Zoom Yang di studio ini pengajar Magister Manajemen Universitas Lamu Mangkurat Pak Arief Budiman, SE, MMKTG, PHD Selamat sore Pak Arief Selamat sore Bang Dodi, apa kabar? Alhamdulillah, seperti biasa kita ketemu lagi di Tribun Seri Suara Rakyat Nah, untuk narasumber kedua ini kita terhubung melalui Zoom Ini ada politisi Partai Gerindra Tanah Bumbu Mbak Elia Anita Selamat sore Mbak Selamat sore Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Baik, sudah Untuk koneksinya aman ya Bisa didengar ya suara kita ya? Aman, aman, aman Baik, nah kita akan masuk ke tema bahasan kita di segmen pertama ini Kita mungkin mau kenalan dulu Pak Arief Dengan narasumber kita yang terhubung via Zoom ini Mbak Elia Anita Dipanggilnya apa nih Mbak? Mbak Elia aja boleh Mbak Elia Nah, kita ketahui Mbak Elia ini sebagai, selain sebagai politisi juga dulu diketahui sebagai selebgram juga dikenal nih, punya banyak follower Nah, sejak kapan sih sebenarnya ini terjun ke politik Mbak Elia? Untuk terjun kurang lebihnya baru satu tahun belakangan ini terjunnya Tertariknya di tahun 2020 Waktu kegiatan ada pemilihan bupati di daerah disini Terus saya kayak ikut serta menjadi tim SES Nah, di 2021-2022 itu sibuk kuliah Dan di 2023 mulai terjun Artinya bergabung ke politik dari 2022? Setelah kuliah itu atau gimana Mbak? Selang-seling sama kuliah Jadi barengan sama kuliah Nah, apa sih awal mulanya yang pemicunya kepikiran nih? Walaupun tadi kan awalnya dibilang terlibat ada kegiatan, ikut kegiatan politik juga Cuma, ya pemicunya apa sih yang sampai mau nih ikut terjun langsung bergabung ke politik? Jadi awalnya tertarik kan di tahun 2022 Dimana menurut Elia banyaknya milenial yang waktu itu ikut serta menjadi tim SES Jadi Elia kayak mikirnya, oh ini bisa nih Elia bagian dari sarana menunjukkan aspirasi teman-teman milenial di daerah Elia Untuk Elia menjadi politisi muda Apa itu memang suara dari teman-teman juga kah? Dukungan atau muncul sendiri sih terkait itu? Awalnya muncul sendiri Nah, menurut Elia Cari ini tuh langkah awal Elia ikut dalam politisi ya Karena masih terlalu muda dalam dunia politik Sehingga membuat Elia memilih alur politik ini awalnya dengan menjadi caleg Nah, dari caleg ini Elia bisa memperkenalkan diri pada masyarakat Tentunya dengan dukungan partai yang sedang menjadi wadah atau kendaraan Elia Untuk bisa mencapai tujuan Elia sendiri Nah, kalau sudah bergabung di politik sekarang Apa sih sebenarnya tujuan yang mau dicari di politik ini? Sebenarnya lebih ingin menjadikan contoh Karena Elia tuh ingin mendorong pemikiran anak-anak muda di daerah Elia Untuk berpikir kritis dalam berpolitik Ikut serta gitu kan Karena kebanyakan Elia lihat teman-teman nih Banyak yang berani untuk kompen di balik layar Padahal kita ada punya wadah loh untuk berani Mengajukan aspirasi yang kita mau gitu Artinya jangan cuma di balik layar nih ya? Iya Baik, nah terkait tema kita hari ini kita ke Pak Arief Sekarang Pak, medsos ini membuat banyak orang menjadi populer Selefgram, Youtuber, Influencer, dan lain sebagainya Apakah popularitas di media sosial ini bisa jadi modal Pak Untuk kontestasi di politik Pak? Iya, ini adalah sebuah salah satu strategi partai Ya, strategi partai menarik orang-orang terkenal Seperti celebrity Instagram atau Selegram Kemudian dia menjadi vote getter Jadi vote getter itu dia untuk menarik masa Kalau kita lihat Mbak Elia ini sekitar 68k ya Followernya cukup banyak Sehingga untuk wilayah Dapil di sana tentu saja ini lumayan besar Nah vote getter ini adalah salah satu shortcut Atau cara pendek dari sebuah partai Untuk menarik masa Supaya mereka menjadi penguasa Di masa yang akan datang Atau memenangi kontestasi pemilih Dan ini sah-sah saja Ya, sering dilakukan oleh partai-partai politik besar Contohnya seperti di Amerika Ya, bahkan di Indonesia pun Menggunakan artis Itu adalah salah satu vote getter Ya, jadi untuk menarik masa Masuk ke dalam partai pemilih tersebut Artinya bukan berarti ini strategi baru Pak ya Dari politik ini Pak Bukan, sudah lama kita pakai Misalnya pemilu beberapa kali yang sebelumnya Mereka menggunakan artis dan lain-lain Itu adalah salah satu untuk menarik Audiens atau masa ke dalam partai Contohnya seperti Krista Yanti Dan intang artis yang lain Nah, sekarang kebetulan karena ada teknologi Ada sosial media Salah satunya adalah Selebriti Instagram atau Selegram Ini juga tidak luput menjadi perhatian partai Untuk menarik simpatisan Kedalam partai tersebut Atau memilih partai tersebut Atau memilih si Selegram tersebut Ya, pada kontestasi politik tahun ini Artinya shortcut Pak ya Untuk menarik perhatian masyarakat Nah, tapi Kalau di konteks pemilunya sendiri Pak Apa sih beda popularitas dan elektabilitas itu sendiri Pak? Ya, memang Mungkin Mbak Elja ini kita panggil Mbak Elja ya Dia populer Dia populer Tetapi belum tentu orang memilih Jadi beda antara popularitas dan elektabilitas Mbak Elja ada punya follower sekitar 68 ribu Ya, kita tidak melihat secara detail Basis masanya di mana Jangan-jangan di seluruh dunia Ya kan? Atau bukan hanya di dapilnya saja Tetapi di seluruh dunia Nah, mereka tentu saja Mbak Elja cukup populer di wala tersebut Tapi belum tentu orang akan memilih Ini adalah elektabilitas Ya, tingkat elektabilitasnya Berapa kita harus mengukur Tingkat elektabilitas tersebut Dibandingkan pasangan-pasangan yang lain Tentu saja Mbak Elja bisa populer ya Di masanya, di generasinya Atau di segmen di atas sendiri Tetapi apakah dengan kepopulerian itu Orang akan memilih beliau Di tangga 14 nanti 14-14 nanti itu masih menjadi misteri Artinya populer itu saja Bisa dikatakan belum cukup ya Belum cukup Mbak Elja harus ada upaya lanjutan Belum cukup Sebagai modal Untuk menduduki kursi nanti Tetapi paling tidak ada modal Yaitu modal terkenalan Ya kan? Daripada yang lain Dari antar berantar tidak dikenal Yang mending partai menarik Mbak Elja ya 68 ribu ya cukup besar Artinya tinggal Sudah selangkah lebih awal nih Betul Dari sisi Memperkenalkan kepada Pemilih itu lebih gampang Lebih gampang Karena dia sudah terkenal Sudah menjadi public figure Kemudian Sudah familiar Wajahnya Dibandingkan yang Tidak dikenal sama sekali Tentu saja ini akan Cukup sulit Makanya Orang-orang yang mempunyai follower yang banyak Seperti Mbak Elja ini Menjadi incaran Para partai yang ingin memilih Software tadi Kita kembali ke Mbak Elja nih Mbak Selain gabung ke politik Sejak 2022 Berarti nanti rencananya akan maju nih Di pemilu 2024 ya? Iya Ketul sekali Waktu itu Berapa lama sih memutuskan Maksudnya Mikirkan pertimbangannya Dari gabung ke politik Sampai maju pemilu nih Karena kan Ibaratnya maju pemilu juga Bukan hal yang mudah juga nih Apa yang proses Pemikirannya waktu itu? Pemikirannya itu Waktu itu di 2021 Kemarin sempat disarankan Sama teman-teman juga Kayaknya 2024 Ayah harus maju nih gitu Mau gak? Awalnya ragu kan Karena masih muda Masih baru aja Ikut serta kan Terus di 2023 Di awal tahun itu Mulai bergabung Ikut-ikut kegiatan Partai Di Tanah Bungu Akhirnya Percaya diri nih Untuk maju di 2024 Percaya diri Baik Kita kembali ke Pak Arief Apa nih Pak Kira-kira yang harus dilakukan Supaya popularitas Di dunia maya ini Bisa berubah Dari dukungan real Untuk di pemilu ini Ada karakteristik Dari vote getter ini ya Seperti Mbak Alja ini Yang menjadi Ciri khas Ya dulu yang terkenal Saya tidak tahu Selegramnya Mungkin bisa jualan produk Dan lain-lain Atau artis Dan lain-lain Penyanyi dan lain-lain Tiba-tiba dia Menjadi masuk ke partai Kemudian Mencoba untuk menarik Suara Ke partai tersebut Banyak Ada opini masyarakat Yang beredar Bahwa Ini adalah instan Nah instan Ya kan Coba kita dengarkan Instan Artinya dia tidak mempunyai Karakter yang kuat Pengalaman yang kuat Sehingga Ini juga menjadi Catatan Buat para pemilihan Risikonya Dia ini kan Selegram Kok tiba-tiba ke partai Kita tahu Karena dia banyak Follow Ya ini Ini salah satu Ciri khas dari Penggunaan Selegram Bahwa ada Nada-nada Miring atau Sumbang Tentang kapasitas Kapabilitas Dan leadership Dari Si Selegram itu Yang ditarik oleh Para partai Yang kedua Kita juga bisa melihat Bahwa Partai itu sendiri Yang mendorong Si Selegram ikut ini Ternyata Dia mengalami Krisis Ya krisis Keanggotaan Krisis keanggotaan Kenapa? Karena ya mending kita tarik aja Yang udah terkenal Ya kan Daripada dia mengkader Menyiapkan dari lama Dan belum tentu berhasil Ya dalam tanda kutip Nah ini juga Bisa kita lihat Hingga Dari dua Kekurangan ini Ini Menjadi Sebuah Apa ya Sebuah pertimbangan Dari para pemilih nanti Ya Pertimbangan-pertimbangan Nah tentu saja Kepopularitasan Itu tidak akan Belum tentu akan Menjamin Keelektabilitasan Nah jadi Harus ada langkah-langkah Yang wajib Dilakukan oleh Mbak Elia Supaya Populer ini Terkonversi menjadi Keterpilihan Harus banyak Dilakukan Strategi-strategi Yang bagaimana Bisa mendukung Kepopuleran tersebut Ya Bang Dodi Dan ini Langkahnya Tidak gampang Ya karena yang dulunya Mbak Elia ini Lebih terkenal Apa nih Sebagai apa Selegram apa nih Kalau boleh tambah Ya Selegram Ya Lebih banyak apa Jualan produk kah Atau Artis lokal kah Gimana Banyak promosi juga Promosi Brand-brand Di Daerah sini juga Kayak Embodis Body share Brand lokal ya Ya brand lokal Ya jadi Mbak Elia Atau beliau ini Lebih banyak mengendos Produk-produk Ya produk-produk Yang lokal Kemudian diendos Kemudian sekarang Kita harus bisa Mengkonversi Itu orang yang dulunya Membeli produk Ya percaya dengan produk Yang ditawarkan oleh Mbak Elia Sekarang Memilih beliau Nah ini juga Sebuah modal yang cukup Baik ya Yang dimiliki oleh Mbak Elia Tapi bagaimana Meyakinkan Para pemilih tersebut Untuk memilih Mbak Elia Yang tadinya memilih produk Menjadi memilih Mbak Elia Ini yang harus Usaha besar Bagaimana Menghilangkan dua keraguan Tadi Pak Keraguan pemilih tadi Bahwa dari Selepgram Apakah bisa nih Untuk Maju ke politik Dan Berhasil gitu Pak Betul Memang Kita lihat Dia berhasil jualan produk Tapi ketika Berhasil jualan Buat dirinya sendiri Itu Masih tanda tanya Masyarakat akan melihat Apalagi nanti Kalau kita lihat Nanti Instagramnya jadi satu Jualan produk Iya Endos partai juga Iya Endos dirinya juga Iya Nah ini juga akan Membingungkan untuk konsumen Nanti itu yang harus Dibuktikan oleh Mbak Elia Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Kita ke Mbak Elia nih Apa Memang Dari diri Dari Mbak Elia sendiri Memang Menjadikan bahwa Follower yang Lumayan banyak ini Memang jadi modal juga nih Untuk berpolitik Salah satu pendorongnya nih Mbak Ya itu pasti karena Di media sosial ini Sebagai jembatan Elia Untuk mendengarkan Aspirasi Teman-teman juga Yang sering DM Elia gini-gini loh Itu bisa mendengarkan Secara lebih dekat Yang pastinya modal utama Elia Di media sosial dulu Untuk perkenalkan diri Artinya sekaligus Jadi tempat Mencari Masukan-masukan juga Dari Dari masyarakat berarti Betul sekali Kalau sekarang Di media sosial Apa aja Mbak Yang difokuskan nih Untuk sekarang Di media sosial Instagram Tapi sekarang Sudah masuk di TikTok juga Untuk kegiatan Kegiatan Yang ada di partai Itu langsung Expose ke TikTok Upload ke Instagram Ke partai juga Nah terkait Maju di Pemilu Dan berpolitik Sebagai Seorang selebgram Apa tidak Takut nanti Kehilangan follower Mungkin karena Ada perbedaan Perbedaan pandangan Politik di masyarakat Apa tidak Takut ini terjadi Awalnya Takut Awalnya takut kan Karena Banyaknya beberapa Partai yang beda Ada juga di Instagram Sama-sama Mutualan di Instagram Tapi Akhir-akhir ini Lihat Malah tambah Drastis Naiknya Malah banyak Followers yang masuk Terus kan Karena viral di TikTok juga Untuk Elia kayak Upload-upload Kegiatan-kegiatan Partai Elia Di sini Terus Elia upload Jadi kayak banyak Dari partai-partai lain Di daerah lain Partai Elia Di daerah lain Itu follow-follow Jadi kalau untuk Takut Awalnya takut Tapi ternyata Pas udah Terjadi enggak Malah tambah Banyak Followersnya Oke baik Menarik Pemirsa Perbincangan kita Dengan Mbak Elia Dan Pak Arief Terkait tema Kita hari ini Tapi Kita harus Jedai sejenak Untuk nyaksikan Pesan-pesan berikut ini Pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton